Intro Gambar dari rekaman CCTV diperlihatkan, TKP rumah dinas Verdi Sambu Bukti saat korban Brigadirji masih hidup menjadi penentuan hukum bagi para tersangka Namun sebelum lanjut ke pokok pembahasan, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya Agar para pemirsa tak ketinggalan update terbaru dari channel kami Kalau sudah mari kita simak videonya Gambar yang berasal dari kamera CCTV Post Security di lingkungan rumah dinas mantan Kepala Devisi Profesi Adif Propam Polri Verdi Sambu di Kompleks Polri Duren 3 Nampak memperlihatkan saat korban Brigadirji masih hidup pada Jumat 8 Juli 2022 Rekaman tersebut dikabarkan terjadi pada sekitar pukul 17 lewat 12 menit waktu Indonesia Barat Gambar itu ditampilkan dalam sidang kasus Abstraction of Justice atau Perintangan Proses Penyidikan Terkait perkara dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J dengan terdakwa Hindra Kurniawan dan Agus Nurpatria pada Kamis 27 Oktober 2022 Brigadir Joshua pada saat itu terlihat saat jaksa penuntut umum JPU menayangkan posisi kamera CCTV di Post Security Kompleks Duren 3 kepada dua saksi yang dihadirkan yakni Abdul Zappar dan Marzuki Keduanya merupakan petugas keamanan di lingkungan rumah dinas Verdi Sambu Pada saat itu jaksa memperlihatkan gambar dari tangkap layar kamera CCTV yang mengarah ke halaman rumah dinas Sambu Dari gambar yang ditampilkan jaksa itu terlihat bahwa sosok Brigadir J tengah berdiri di taman rumah dinas tersebut dengan mengenakan kaos putih sekitar pukul 17 lewat 12 menit waktu Indonesia Barat Adapun rekaman CCTV ini juga sempat dilihat anggota tim khusus, tim sus dari Direkturat Tindak Tidana Siber, Bares Krim Polri Aditya Cahya Dalam persidangan Aditya mengaku melihat rekaman asli berdurasi 2 jam yang diperoleh dari Baikuni Wibowo melalui sebuah hard disk Rekaman itu dari jam 16.00 sampai 18.00 pada 8 Juli 2022 Jelas, mobil jelas terlihat mulai dari Ibu PC, Putri Chandrawati tiba, Pak Ferdi Sambu tiba, Ibu PC kembali dan melihat masih ada Yosua Brigadir J di taman masih hidup Kata Aditya, ia juga menyampaikan terdapat 3 DVR CCTV yang berada di Post Security Kompleks Polri Duren 3 Satu dari tiga CCTV itu mengarah ke halaman rumah dinas Ferdi Sambu Isi 3 DVR CCTV ini sempat hilang setelah diamankan oleh penyidik Polres Metro Jakarta Selatan Yang pertama kali memeriksa tempat kejadian perkara TKP kematian Brigadir Yosua Polisi dari DT Pitsiber, baris krim Polri itu menduga isi DVR CCTV yang mengarah ke rumah dinas Sambu sengaja dihilangkan Menurut kami dihilangkan Ujar Aditya Dalam kasus ini, Agus Nurpatria dan Hendra Kurniawan diduga memerintah Irvan Widjanto untuk mengamankan DVR CCTV Post Security Kompleks Polri Duren 3 Ketiganya didakwa jaksa telah melakukan perintangan proses penyidikan pengusutan kematian Brigadir J Bersama Ferdi Sambu, Arief Rahman, Baikuni Wibowo, dan Cuk Putranto Tujuh terdakwa dalam kasus ini dijerat Pasal 49 Jo Pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang informasi dan transaksi elektronik Jo Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP Mereka disebut jaksa menuruti perintah Ferdi Sambu Yang kala itu menjabat sebagai Kepala Devisi Profesi dan Pengamanan Kedih Pro Pampolri untuk menghapus CCTV di TKP lokasi Brigadir J tewas Selanjutnya, para terdakwa juga dijerat dengan Pasal 48 Jo Pasal 32 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang informasi dan transaksi elektronik Jo Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP Selain itu, sejumlah anggota polisi yang kala itu merupakan anak buah Sambu Juga dijerat dengan Pasal 221 Ayat 1 ke 2 Jo Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP Nah, setelah mendengar pernyataan tersebut, bagaimana tanggapan kalian? Tulis di kolom komentar dan nantikan update-an video kami selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!